Siapa nih yang udah pada beli Tecno Spark 20 Pro? Gimana? Cakep kan? Terus kalian mikirnya udah sampai situ aja inovasi Tecno. Eits, jangan salah ya. Kali ini dikeluarin juga nih buat kalian yang mau tampil lebih keren lagi. Ini adalah Tecno Spark 20 Pro Plus. Waduh, sebagus apa lagi nih ya? Yuk langsung aja kita bahas. Lego. Si paling stylish nih, Tecno Spark 20 Pro Plus. Kalian lihat dari jauh dulu deh. Udah cakep kan? Tapi performanya juga mumpuni nih. Kameranya juga cakep. Dan yang kita semua suka, harganya terjangkau guys. 2 jutaan aja. Tapi selengkap ini? Wah, pusing saya nih. Tapi intinya premium banget kan? Apa lagi lihat dari segi desainnya? Mau lihat dari depan, belakang, kanan, kiri. Cakep semua. Fresh banget. Dan di harga 2 jutaan ini, kamu bisa dapetin desain yang full premium. Kalau kita ngeliat Tecno Spark 20 Pro, biasa kan modelnya lebih casual. Tapi kalau yang versi Plus ini, emang bener terlihat lebih elegan. Mulai dari tata letak kameranya. Modul kameranya membulat di belakang sini. Dengan seperti adanya blok area yang memindahkan antara back cover keseluruhan. Dan kalian lihat deh. Layarnya curve cuy. Mantep banget kan? Nambahin pesan premium banget. Yang saya coba ini warnanya Lunar Frost. Ada lagi warna Temporal Orbit dan Magic Skin 2.0 Green. Warna Lunar Frostnya ini cocok banget buat ciwi-ciwi sih. Ada efek pantulan seperti pelangi dan soft. Di bagian kanan ini terdapat tombol power dan juga volume pengera suara. Di atasnya ada speaker dan juga microphone. Di kirinya kosong. Dan di bawahnya ada speaker. Core Type-C, pengecasan, microphone, dan juga slot SIM tray. Dengan tipe sandwich dual slot nano SIM. Nggak ada slot micro SD card-nya di sini. Di dalam box-nya kurang lebih sama seperti Spark 20 Pro. Tapi ada tambahan tempered glass curve-nya ini di sini. Dikasih soft case juga ya guys. Mantep kan? Lanjut lagi ke bagian layarnya. Terno Spark 20 Pro Plus hadir pakai layar AMOLED 6.78 inch plus Corning Gorilla Glass yang bikin aman. Ini yang paling membedakan dengan Terno Spark 20 Pro biasa. Lengkap dengan refresh rate 120Hz yang menghadirkan warna-warna cerah dan visual yang tajam. Mau itu pasti pakai bermain game, streaming, atau sekedar browsing-browsing aja. Terno Spark 20 Pro Plus menawarkan pengalaman menonton yang pasti akan memikat indera Anda. Kayak lagi nih, buat kalian yang belum pernah ngerasain pengalaman pakai layar AMOLED, rasain sendiri deh. Dijamin next-nya kamu nggak bakal mau dikasih layar biasa lagi. Brightest-nya bisa up to 1000 nits lagi. Cukup terang nih dibandingin dengan kelas harganya. Begitu juga dengan tes color gamut coverage yang bisa mendapatkan 100% sRGB, 92% Adobe RGB, dan 99% DCI-P3. Nggak main-main kan, kualitas layarnya emang bagus guys. Untuk refresh rate-nya bener bisa dapat 121Hz, dengan historical movement rate-nya juga mencapai 307Hz. Dan Terno Spark 20 Pro Plus, si paling experience ini juga punya kemampuan smartphone di atas rata-rata. Menggunakan chipset Mediatek Helio G99 Ultimate, yang merupakan seri upgrade dari Helio G99 biasa nih. Meningkatkan pengalaman visual, efesiensi energi baterai, hingga kemampuan kamera yang semakin canggih. Pantesan nih multitasking-nya mulus dan waktu loading aplikasi yang cepat. Udah gitu dilengkapi juga dengan GPU Mali-G57MC2, dan RAM-nya 8GB plus 8GB, dan penyimpanan internalnya 256GB. Cukup layar untuk kebutuhan foto-foto dan aplikasi kamu sehari-hari. Tapi kalau saya pribadi, karena nggak ada opsi memori eksternal, kayaknya 256GB udah cukup deh. Anyway, kita bakal lebih fokus ke performanya nih. Kita udah tes benchmark-nya, bisa dapetin Antutu dengan skor Rp 430.000. GPU Mark Benchmark-nya Rp 1.026.000. Untuk 3D Mark Benchmark-nya, slingshot-nya bisa di Rp 3.261, dengan wide-left-nya Rp 1.249. Geekbench 6-nya bisa dapet Rp 716.000 untuk single-core dan Rp 1.891 untuk multi-core-nya. Pada GFX Bench running pada T-Rex off-screen-nya di 64fps, dan 41fps pada 1080p Manhattan off-screen. Performasi punya juga lumayan setelah kita tes menggunakan CPU floating test. Selama 30 menit cukup stabil, tapi tidak begitu mengesankan juga. Tapi masih aman lah ya, rata-ratanya di 83% dan stabil di awal sampai akhir menit 30. Sekarang kita coba mainin gamenya nih. Pertama di Mobile Legends dengan settingan grafik high selama 10 menitan. Bisa lancar dan stabil kita mainkan di 55-60fps. Dengan fps rata-rata di 59fps dan fps terendahnya di 55fps. Suhu maksimalnya juga tertahan di 37 derajat Celcius aja. Selanjutnya, PUBG Mobile di smooth ultra dengan waktu main kurang lebih 10 menitan. Di settingan ini bisa lancar di mainin dengan maksimal fps di 40fps. Dengan fps rata-rata di 39fps dan fps terendah di 33fps. Maksimal suhu masih aman di 38 derajat Celcius. Selanjutnya game yang berat nih, ada Hongkai Star Rail. Masih bisa dimainkan, meski terasa cukup berat. Bisa mendapatkan fps rata-rata di 26fps dengan fps terendah di 18fps. Dan fps maksimalnya di 36fps dengan maksimal suhu di 40 derajat Celcius. G99 Ultimate ini memang bisa diandalin buat main game-game mulai dari yang paling ringan sampai ke yang paling berat kayak gini. Gimana performanya mumpuni banget kan? Apa cuma itu aja? Pasti enggak lah. Karena si paling kamera ini menggunakan kamera utama 108MP. Yang membawa permainan fotografi kita ke tingkatan yang lebih tinggi. Mulai dari menangkap detail yang rumit hingga landscape yang cakep banget pastinya. Namun sayangnya kamera keduanya enggak semenarik yang pertama karena hanya 2MP makro aja. Dilengkapi juga dengan kamera selfie 32MP plus dual flash selfie. Yang bisa diatur intensitas cahaya semakin lengkapi kebutuhan jepret-jepret kamu. Kayak gini nih hasil kamera dari Tecno Spark 20 Pro Plus. Nah ini guys saya nyobain Full HD 30fps tapi Ultra Steady-nya saya nyalain. Nah gimana guys? Smooth nggak? Ini sambil jalan nih. Lari ya. Hop. 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 Iya jalan. Gimana tuh guys? Stabil sih ya kalau saya lihat di layar. Jepret Full HD 60fps. Wow. Gimana guys? Ada yang jualan. Hopi. Kita lihat di sini ada tanaman-tanaman juga nih guys. Tanaman. Dan kita lihat yang ada tali. Nah tali ini teksturnya biasanya lumayan bagus ya. Oke. Talinya tapi warna hitam nih. Ah. Keren kan teksturnya tuh. Jelas banget cuy. Jelas banget cuy. Wow. Jebret 2K 30fps. Wih. Keren bener ini. Tecno Spark 20 Pro Plus. Bisa 2K 30fps. Wow. Oke. Kita jalan-jalan di sini. Di sore hari. Gimana guys? Suara saya nih di sini kan banyak pendaraan nih. Suara saya mestinya agak-agak bising ya. Dengan adanya mobil-mobil lewat gitu agak bising mestinya. Gimana guys? Jebret. Nah ini kamera depan. 2K 30fps. Mantap cuy. HP. Dengan harga segini bisa kamera depan video 2K 30fps. Tapi sayangnya Ultra Steady-nya hanya bisa di Full HD 30fps ya. Mantap. Untuk perekaman video. Teno Spark 20 Pro Plus udah bisa merekam hingga resolusi 2K dengan 30fps. Bisa juga 60fps dengan resolusi 1080p. Dibuat perekaman ini juga cukup stabil ya. Apalagi ada fitur Dual View Video nih guys. Yang bisa merekam dengan kamera depan dan belakang secara bersamaan. Ini sih udah kayak fitur di HP 4 jutaan ke atas ya. Lumayan banget kan di harga 2 jutaan ini. Tapi punya 108MP kamera. Dilengkapi juga dengan fitur lainnya yang disediain di sini. Seperti adanya NFC. Yang bikin simple kalau perlu top up it all. Hingga baterainya yang besar yaitu 5000 mAh. Jadi gak perlu dikit-dikit ngecas ya. Aman semua dan dipakai seharian juga pasti tahan. Oh iya yang nambahin kesan premiumnya lagi adalah fingerprint scanner-nya yang terletak di layar. Jadi lebih berkelas lagi saat menggunakannya. Selain itu suaranya juga lumayan kenceng dan keras. Karena udah pake DTS double speaker nih. Kalian denger sendiri deh. Contoh suaranya kayak gini. Kita juga tes pada pemakaian baterainya di Teno Spark 20 Pro. Plus di settingan layar maksimal di 120Hz. Kita pake untuk menonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit. Baterainya berkurang 2%. Dari 93 turun ke 91%. Berikutnya kita gunakan scrolling-scrolling TikTok dan Instagram kurang lebih 30 menitan. Baterainya berkurang 4%. Dari 90 turun ke 86%. Dan kita pake bermain game Hongkai Stereo dan PUBG Mobile kurang lebih 30 menitan. Baterainya berkurang 10%. Dari 85 turun ke 75%. Sewaktu kalian beli, saya yakin sih bakalan terpesona sama tampilan Teno Spark 20 Pro Plus yang menarik banget. Udah gitu performanya yang kuat dan kemampuan kamera yang mumpuni buat sehari-hari. Teno Spark 20 Pro Plus ini bukan sekedar smartphone. Jadi, apakah kalian siap untuk memulai perjalanan dari Teno ke depannya? Makin penasaran juga kan sama inovasi yang bakalan dibawa oleh Teno ke skema smartphone di Indonesia ini. Mudah bisa kamu lakukan pemesanan baik offline ataupun lewat beli-beli. Atau langsung aja tap link yang ada di bawah ini ya buat belinya. Harganya tuh lebih mahal 200 ribu dibanding seri Spark 20 Pro biasa. Yaitu 2.699.000 aja untuk Teno Spark 20 Pro Plus ini. Gimana? Udah mulai tertarik? Tertarik dong ya? Oke guys, demikian video mengenai Teno Spark 20 Pro Plus ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. 2 jutaan? Layarnya curve? Kameranya bagus? Nggak dibeli? Rugi dong? Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.